Hai penonton setia Love Story The Series, kembali lagi bersama Keisha Oficial, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Giorgino Abraham beri sinyal sinetron Love Story akan segera tamat, pemeran Ken bocorkan hal ini. Giorgino Abraham berikan sinyal bahwa sinetron Love Story The Series yang diperankannya segera tamat. Meskipun sinetron Love Story The Series seringkali dirasa memiliki alur cerita yang ruwet. Tetap saja, ketika Giorgino Abraham membocorkan hal ini, para penonton pun merasa sedih. Anehnya, meski merasa sedih jika tayangan Love Story tamat, para penggemar setianya pun tetap penasaran, bagaimana kiranya akhir cerita dari film yang dibintangi oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Napfer. Giorgino Abraham pemeran Ken ini pun memprediksi bahwa filmnya akan tamat dalam beberapa episode mendatang. Hal ini pun diungkapkan oleh pemeran Ken saat diundang dalam kanal YouTube Game. And Tim, tayangan sama skenario ada jarak, kalau gak salah skenario-nya 455, tapi tayangan sudah mau 400, ungkap Giorgino Abraham. Meskipun Giorgino Abraham tak membeberkan kapan pastinya sinetron Love Story akan tamat. Namun, dirinya berpesan kepada semua rekan-rekannya agar drama Love Story The Series tetap menjaga kualitasnya. Giorgino Abraham pun menegaskan bahwa dirinya enggan memperpanjang sinetron Love Story, jika alur ceritanya terlalu memaksakan. Buat gue buat apa dipertahanin kalau kualitasnya kurang. Karena kalau dipertahanin kesannya memaksakan, ungkap Giorgino Abraham. Guna mengakali kejenuhan penonton atas alur Love Story The Series. Maka, dirinya pun mulai memikirkan alternatif lainnya. Mending kita break dulu, mencari sesuatu yang baru. Tapi, kalau ingin mendalami ya kita buat yang baru lagi dan lebih baik, ungkap Giorgino Abraham. Iprah Giorgino Abraham sebagai aktor terbilang harum di dunia layar kaca, terutama sinetron. Sejak memerankan Arik di sinetron Aku Anak Indonesia pada 2015, namanya mulai dikenal secara luas. Seiring berjalannya waktu, aktor keturunan Belanda yang sudah berkarir sejak usia remaja ini makin sering tampil di layar kaca. Judul sinetron yang diperankan Giorgino Abraham pun semakin banyak. Alhasil, tentu saja Giorgino Abraham sudah beradu akting dengan banyak aktris berparas menawan. Tercatat ada sejumlah nama yang pernah menjadi pasangan sang aktor saat beradu akting di sinetron. Selama berakting dengan para aktris ini, Giorgino Abraham selalu menunjukkan kemistri yang mampu membuat para pemirsa terpana. Sampai-sampai, ada yang membuatnya mengalami cinta lokasi. Giorgino Abraham kini tengah berfokus di sinetron Love Story The Series yang mengudara sejak tanggal 6 Januari 2021. Di sini, beradu akting dengan Yasmin Naper yang selalu mesrabahkan di luar lokasi syuting. Mengintip sejumlah sumber di media sosial, berikut deretan potret Giorgino Abraham saat bersama aktris yang menjadi pasangannya di sejumlah sinetron. 1. Nikita Willy Giorgino Abraham pernah tampil sebagai kekasih Nikita Willy dalam sinetron Kutunggu Kau di Pasar Minggu. Seperti ini potret kemistri Giorgino bersama aktris yang kini adalah istri Indra Priawan. 2. Aurelie Murmans Tampil di sinetron Magic, aktor yang akrab di sapa Gino ini dipasangkan dengan Aurelie Murmans yang sukses bikin pemirsa terhanyu. 3. Yuki Kato Yuki Kato juga pernah jadi pasangan Gino dalam sinetron Fortune Kukis. 4. Iris Bella Giorgino Abraham juga sempat tampil bersama Iris Bella dalam sinetron Anugerah Cinta. Keduanya sempat terlibat cinta lokasi meskipun akhirnya berpisah karena perbedaan keyakinan. Iris Bella pun memilih Amar Doni sebagai pendamping hidup. 5. Dinda Hau Sempat bersama Dinda Hau di sinetron Aku Anak Indonesia, Giorgino Abraham kala itu menyajikan kemistri yang cukup baik bersama aktris yang kini istri Reim Bayang itu. 6. Chutmeiris Giorgino Abraham rupanya juga pernah berakting dalam sinetron Karunia bersama aktris yang kini adalah istri Roger dan Warta, Chutmeiris 7. Yasmin Napfer Seperti disampaikan di atas, Gino kini tengah tampil dalam sinetron Love Story The Series yang juga dibintangi Yasmin Napfer. Kemistri Gino dan Yasmin pun masih terlihat di belakang kamera. Nama Giorgino Abraham dan Yasmin Napfer jadi perbincangan, saat keduanya menjadi sepasang kekasih dalam sinetron Love Story The Series. Akting keduanya membuat banyak penggemar terbawa perasaan. Dalam sebuah kesempatan, Giorgino dan Yasmin membeberkan salah satu adegan romantis yang pernah mereka lakukan. Yang romantis, ngajarin motor simpel tapi switchi, kata Giorgino Abraham dalam sebuah video di Youtube. Aku suka kamu yang ngasih bunga, timpal Yasmin Napfer. Kria yang akrab dipanggil Gino ini, mengaku sangat dekat dengan Yasmin Napfer di luar lokasi syuting. Selain untuk menjaga kemistri, ia mengaku nyaman dengan wanita 17 tahun itu. Ia pasti dong, dekat di luar lokasi syuting untuk menjaga kemistri antara kita, para pemain untuk menjaga feel-nya. Orang-orang di sini nyaman juga untuk nge-build kemistri, gak hanya yang muda doang, yang tua-tua juga, kata aktor kelahiran tanggal 30 November tahun 1994 ini. Ketika bicara soal kemistri, Gino belak-belakan mengaku terbawa perasaan dengan Yasmin. Kadang kita sesuai skrip, tapi kadang-kadang ada di momen tertentu kalau kita lagi terbawa perasaan yang kayak, Oke kita enaknya dibikin di mana ada bercanda-bercandanya, tutur Giorgino Abraham. Kedekatan mereka ini, tentu membuat banyak penggemar berharap Yasmin dan Gino berpacara. Tak sedikit yang mendoakan keduanya untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Disatukan pertama kali sebagai pasangan, C. Misty Giorgino Abraham dan Yasmin Napfer sukses membuat para penonton gemas. Lantas akankah benih-benih cinta itu muncul pada keduanya? Duit mau tak tinggi on.